Intro Assalamualaikum Sobat Health Disease 1 Minute Kali ini di video selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang penjelasan konsep kesehatan reproduksi Definisi Kesehatan Reproduksi Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang baik Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya Tujuan Kesehatan Reproduksi Tujuan utama KESPRO Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komperensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan Sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya Yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya Tujuan Khusus KESPRO Yang pertama meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya Yang kedua meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan Yang ketiga meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anak S Selanjutnya ruang lingkup kesehatan reproduksi Depkes RI 2001 Yang pertama kesehatan ibu dan bayi baru lahir Yang kedua pencegahan dan penanggulangan ISR termasuk PMS, HIV atau AIDS Yang ketiga pencegahan dan penanggulangan aborsi Yang keempat kesehatan reproduksi remaja Yang kelima pencegahan dan penanggulangan infertilitas Yang keenam kanker pada usia lanjut dan osteoporosis Yang ketujuh berbagai aspek kespro lainnya misal kanker cervix, mutilasi genetalia, fistula dan lainnya Sekian dari video pembahasan konsep kesehatan reproduksi Ada pun yang ingin ditanyakan bisa langsung berkomentar Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share video ini Terima kasih